Kita beralih ke Garut, warga DKM Masjid Istiqomah Kecamatan Pabempek mengaku was-was jika ada orang yang tidak dikenal setelah sebelumnya berita hoaks tentang penganiayaan yang menipa Marbot Masjid tersebar. Terungkap sudah kasus dugaan penganiayaan seorang Marbot Auto Penjaga Masjid Besar Istiqomah Kecamatan Pabempek Kabupaten Garut. Peristiwa tersebut ternyata hanyalah rekayasa sang Marbot. Polisi pun terus memproses kasus tersebut. Sang Marbot atas nama Uyu Ruhyana warga Kecamatan Pabempek sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kepolisian. Menyusul kasus tersebut, meski sudah diketahui hoaks, namun warga Dewan Kemangguran Masjid atau DKM Istiqomah Kecamatan Pabempek mengaku masih tetap khawatir. Warga DKM selalu dirundu merasa was-was jika ada orang yang tidak dikenal, apalagi orang dengan gangguan jiwa berkeliaran di sekitar masjid. Mereka takut jika ancaman penganiayaan benar-benar ada. Namun meski demikian, jika ada kejadian yang tidak diharapkan, warga tidak akan melakukan tindakan di luar hukum, apalagi main hakim sendiri. Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan warga masjid, DKM pun kemudian memperlakukan sistem ronda siang dan malam yang berkoordinasi dengan aparat setempat. Sudah sekitar dua bulan ini ronda dihidupkan kembali, dihidupkan kembali, tapi ya mereka juga mempunyai perhitungan waktu, curi-curi waktu di waktu-waktu yang senang. Aparat penegak hukum beserta warga berharap agar senantiasa bekerjasama untuk melakukan patroli rutin demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ervan Nugina melaporkan untuk NET.